Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA tentang asam basah IPA SMP tentang asam basah Oke langsung aja kita ke soal yang pertama Perhatikan gambar percobaan berikut ini Berdasarkan percobaan larutan bersifat basah ditunjukkan oleh angka Nah yang ditanya larutan yang bersifat basah Kita ingat kembali bahwa Kalau dia menggunakan lakmus basah itu akan mengubah lakmus baik lakmus merah maupun biru menjadi biru Kalau dia asam lakmusnya itu akan berubah menjadi merah Nah karena yang mau ditanya itu yang basah berarti kita mencari yang lakmusnya nanti berubah jadi warna biru Oke kita cek gambar pertama Lakmus merah berubah menjadi biru Nah tadi kan basah biru ya berarti merah jadi biru ini basah Kemudian lakmus merah tetap merah Kalau dia merah tetap merah bisa jadi dia asam atau netral Karena kalau netral itu diberikan lakmus merah tetap merah diberikan lakmus biru tetap biru Jadi nggak berubah lakmusnya gitu loh Lalu yang ketiga lakmus biru berubah menjadi merah Nah kalau biru jadi merah pasti ini asam Kemudian yang keempat lakmus biru tetap biru berarti ini basah Sebenarnya bisa juga netral tapi karena disini jawabannya cuma ada ini Jadi yang jawabannya basah adalah 1 dan 4 Jadi jawabannya yang B Lanjut Soal kedua Perhatikan gambar percobaan asam basah berikut Larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh angka Sekarang asam Kita ingat lagi Kalau basah biru asam merah Berarti kita cari yang hasil akhirnya merah Di sini lakmus biru tetap biru Bisa jadi dia basah atau netral Ini lakmus merah jadi biru Kalau merah jadi biru Pasti dia basah Lalu di sini lakmus biru jadi merah Nah kalau biru jadi merah Pasti itu asam Lalu lakmus merah tetap merah Bisa jadi asam bisa jadi netral Tapi karena di sini yang merah cuma ini Berarti jawabannya adalah Untuk yang asam 3 dan 4 Yang D Selanjutnya Nah perhatikan tabel perubahan indikator asam basah berikut Di sini ada larutan ujinya Ini warna kertas lakmus Dan ini perubahannya Berdasarkan tabel Larutan yang bersifat basah Ditunjukkan oleh huruf Nah Ingat lagi Basah biru asam merah Jadi kita cari yang biru K Merah dia jadi biru Biru jadi biru Berarti ini adalah basah Kemudian merah tetap merah Biru jadi merah Berarti ini asam Yang M Merah jadi biru Biru jadi biru Berarti ini basah Lalu yang N Merah tetap merah Biru tetap biru Berarti ini netral Ini yang tadi Maksudnya Maksudnya Jadi misalnya bendanya N Dikasih biru Dia tetap biru Belum tentu dia basah Bisa jadi dia netral Karena kita gak ngecek yang merahnya Gitu Jadi jawaban yang paling tepat Adalah yang K dan M Yaitu jawaban Yang B K dan M Lanjut Berikut adalah perubahan warna lakmus Dalam lima larutan Ini larutannya Ini warna lakmusnya merah dan biru Kemudian ini perubahannya Berdasarkan tabel di atas Larutan yang bersifat asam Asam adalah Berarti warnanya harus merah Kalau dia dikasih lakmus merah Tetap merah Dikasih lakmus biru Jadi merah Merah nih dua-duanya Berarti asam Dikasih lakmus biru Eh lakmus merah jadi biru Dikasih lakmus biru Tetap biru Ini jadi biru dua-duanya Berarti basah Lakmus merah dikasih Dikasih lakmus merah jadi biru Dikasih lakmus biru jadi merah Nah ini tanda tanya nih Kenapa bisa begitu Harusnya kalau dia netral pun Merah tetap merah Biru jadi biru Biru tetap biru Ini kenapa merah jadi biru Kan basah Birunya jadi merah kan asam Apa dia basah Atau dia asam Ini jadi cuma pengecoh ya Kemudian yang keempat Merah tetap merah Biru jadi merah Berarti ini asam Betul Kemudian yang terakhir Biru Ini merah tetap jadi biru Biru jadi biru Berarti basah Karena biru Jadi berdasarkan tabel Yang asam itu yang merah kan ya Jadi nomor satu dan empat Jawabannya yang B Seperti itu Terakhir Perhatikan beberapa ciri larutan berikut Ini ciri-ciri larutan Ciri larutan asam adalah Oke kita cek Asam tadi kalau diberikan Lakmus akan berubah menjadi merah Ingat asam merah Basah biru Mengubah warna lakmus biru menjadi merah Betul ya Karena dia jadi merah Dia adalah asam Jadi ini benar Kemudian korosi terhadap besi Nah jadi asam itu bisa membuat besi Korosi Korosi itu karatan Itu juga betul Nah yang contoh asli Contoh nyatanya itu Garam Adalah Garam Apa ya Garam itu kan dari kandungan asam dan basah Ada yang asam kuat Ada yang basah kuat Tapi kalau garam yang di laut itu Air laut Air laut itu garamnya garam asam Nah Air laut dan juga air hujan Air hujan itu kan cenderung asam Air hujan dan air laut itu bisa membuat besi karatan Itu bukti bahwa asam menyebabkan korosi terhadap besi Lalu yang ketiga Bilangan pHnya antara 7 sampai 14 Ini untuk pH basah Kalau dia asam pHnya itu kurang dari 7 Kalau netral pHnya sama dengan 7 Lalu empat Mudah bersenyawa dengan air Nah Mudah bersenyawa dengan air Ini juga kurang tepat Asam itu kalau dilarutkan dalam air Dia akan terionisasi Terionisasi ini berarti Senyawanya terpecah Jadi dia tidak bersenyawa dengan air Justru dia itu terionisasi Terpisah dari air Dan menghasilkan ion H+. Begitu Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 2 Yang A Seperti itu Jadi Ini dia soal-soal IPA tentang asam basah Yang biasanya keluar di ujian Ujian semester Ujian nasional Ujian akhir Begitu Tetap semangat belajar Jaga kesehatan Semoga ilmu kita bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!